selamat malam semuanya ini sudah banyak yang online sudah 7 mahasiswa oke malam hari ini kita akan melanjutkan modul 8 tetap sama kita akan bersama-sama bermain dalam quiz siapa berani oke saya sudah siapkan 10 10 pernyataan nanti anda tentukan benar atau salah gitu ya kalau salah anda punya kewajiban untuk membenarkan oke sama aturan mainnya seperti minggu lalu eh pertemuan sebelumnya jadi nanti kita ada sistem skornya grading ya oh ya saya itu dulu deh saya bikin tabelnya deh wah biasa kalau quiz-quiz itu kan mau bukaan gitu kan tepuk tangan kan coba mana tepuk tangan bersama saya oke anda siap ya ini mau closebook atau openbook nih ya mau closebook atau openbook sudah pada belajar belum close close wah masuntara ya luar biasa ya close aja lah ya orang nanti kalian ujian juga close kok apa bedanya coba ya kan oke saya kasih anda ada tiga bantuan jawaban ya ini malam hari ini pernyataan in english semua ini anda siap gak in english semua ya oke jadi kalau anda mencapai 500 saya sudah siapkan gundol-gundol pajol eh ternyata bagus ya maknanya ya wah biasa oke gimana mbak nana siap mbak fe siap mbak yuliana siap mbak suci mbak amoy mbak tri mas suntoro siap oke kalau siap siapa nih yang mau jawab pertanyaan pertama yuk yang mau jawab pertanyaan pertama boleh angkat tangan jangan nunjuk tunjuk diri sendiri ya yuk 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 itu kan ada pilihan angkat tangan tuh yuk sip oke pertama mbak suci oke anda siap ya mbak suci siap ya ini anda harus benar jangan sampai kayak kemarin ya ngutang malahan belum apa-apa udah hutang 10 oke sip close book ya eh oh buru-buru tunggu bentar jadi tadi sebelum online tuh ada pertanyaan dari mbak yuliana tuh mbak yuliana ada ya disini ya oke tadi tanya pak apa sih bedanya lini produk sama bauran produk gitu ya terus itu sebenarnya di modul udah dijelasin nah ini lini produk eh mbak suci sabar ya sabar sabar saya jawab dulu nih soalnya slide nya pertama sih oke mbak yuliana ada di tempat ya oke ini mbak jadi lini produk itu pengertiannya adalah sekumpulan produk yang mempunyai keterkaitan dekat satu sama lain karena memiliki fungsi yang sama dipasarkan pada pasal sasaran yang sama dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama ataupun berbeda ataupun berada pada rentang harga yang sama nah itu pengertian dari lini produk jadi produk ini lini produk adalah sekumpulan produk jadi terdiri dari beberapa beberapa produk dimana produk ini itu memiliki kedekatan kemiripan satu sama lain bisa dari sisi fungsinya sama kemudian dari pasar sasarannya yang sama atau saluran distribusi yang sama nah itu lini produk sedangkan bauran produk bauran produk itu ini ini saya capture jadi manajemen lini produk hanya menyangkut satu lini saja bila menyangkut semuanya namanya manajemen bauran produk jadi kumpulan beberapa lini produk kumpulan beberapa lini produk itu kita namakan bauran produk nah contohnya ini saya bawa gambar nih oke ini mbak mbak yuliana dan teman-teman lainnya jadi kalau kita ngomong produk mix itu disini posisinya ya kemudian lini produk itu disini ya misalnya ada sebuah perusahaan dia mempunyai empat lini produk atau produk lain satu dua tiga empat nah kemudian empat produk lain ini itu menjadi dikumpulkan gitu ya kemudian kita namakan bauran produk atau produk mix nah ini misalnya ini produk samsung ini ya produk samsung ini kalau kita lihat nah kalau kita lihat tuh kan samsung itu produksinya macam-macam dia juga produksi mobile phone nah itu berarti mereka punya produk lain mobile phone ada juga samsung produksi television kan tv berarti produk lain tv kemudian ada juga tablet gitu ya eh tablet itu ya oke lah dia masuk satu lini produk tersendiri ya tablet kemudian ada apa lagi tuh ac ya samsung juga punya ac atau laptop ya nah itu berarti setiap lini produk itu kan ada jenisnya sendiri-sendiri misalnya kalau mobile phone itu ada yang mobile ada yang bentuknya slide slider itu yang geser itu ya yang digeser itu kan terus ada juga yang mungkin bentuknya gak ada ada yang tutupnya gitu ya yang bisa dibuka tutup itu nah itu kan juga ada jenisnya sendiri-sendiri kan macam-macam gitu ya terus ada juga yang mungkin tipenya yang tanpa geser jadi cuman batangan gitu kan ada juga kan nah jadi seperti itu kita kalau lini produk itu kita ngomongin ini yang ini lini produk A lini produk B lini produk C dan seterusnya kalau kita gabung semua kita namakan produk mix atau bauran produk ya ngerti gak sampai sini halo ngerti gak mbak oke paham ya jadi kalau kita ngomong produk lain itu kumpulan produk yang mempunyai keterkaitan fungsinya sama gitu ya ini kalau dipodul kan dijelaskan itu mengenai produk Nissan itu ya Nissan itu kan punya lini produk MPV ya ada yang SUV ada yang sedan nah itu kan sendiri-sendiri kalau kita ngomong MPV itu ada 4 merek ada Livina Drain Livina Lazio gitu kan Serena Terus SUV mereka punya lagi gitu ya ya betul produk mix itu bauran produk ya kalau produk lain itu lini produk bahasa Indonesia ada yang bisa kasih contoh lain untuk membedakan mana produk lain mana produk produk mix ada yang bisa kasih contoh lain selain ini Nissan sama Samsung ada yang bisa kasih contoh lain enggak coba Mbak Yuliana deh kasih contoh lain untuk ngebedain mana produk produk lain mana produk mix oke ini Mbak V bilang Sony sama LG gimana nih kalau Sony dulu kan dua perusahaan beda Sony sama LG kalau Sony produk mix seperti apa produk lainnya seperti apa Mbak kalau Sony produk lainnya apa saja gitu aja kan ya sama seperti Samsung jadi Sony itu kan ada TV ada HP ada laptop betul nah setiap produk lain itu kayak TV mereka kan punya macam-macam punya jenisnya sendiri-sendiri kan HP pun ada macam-macam mereka punya jenisnya macam-macam laptop juga macam-macam serinya beda-beda itu ya oke itu kita namakan produk lain nah kalau kita gabungin semua itu dari yang TV ada yang HP ada yang laptop kita gabungin itu namanya produk mix oke betul oke jelas ya kalau jelas kita lanjutin ke quiznya oke quiz kita siap quiz oke lanjut ya oh pertanyaan pertama ada 4 tahap daur hidup produk benar atau salah gampang nih ada 4 tahap daur hidup produk benar atau salah jadi ternyata produk itu punya daur hidup ya gak cuman manusia aja produk itu juga punya daur hidup nah kalau kita belajar daur hidup produk itu ada 4 tahap benar atau salah mungkin 5 mungkin 6 atau mungkin cuman 2 nah kalau anda anggap ini benar berarti ya benar anda pilih benar kalau salah berarti yang benar seperti apa 2 menit dari sekarang ayo waktu terus berjalan ya kalau gak tau silahkan tanya masih ada 3 bantuan salah anda yakin salah oke kalau misalnya salah ya menurut anda ada berapa tahap daur hidup produk ada 5 yakin ada 5 anda kalau gak yakin anda boleh tanya sama teman anda jangan sampai dong apa pertanyaan pertama sudah ngutang ya kan oke saya kasih waktu tambahan setengah menit untuk anda berpikir lagi ada 4 tahap daur hidup produk benar atau salah kalau anda gak yakin silahkan tanya ke teman yang lain masih ada 3 bantuan jawaban yuk eh kayaknya jangan close book saya khawatir tidak ada yang menjawab benar saya ganti open book saja open book saja ya boleh buka buku eh boleh buka modul semua boleh buka modul semua nanti saya cuma bawa soal 10 nanti kalau salah semua gimana coba oke open book nih so jawaban mbak suci bener ya yakin bener nih kalau bener saya kunci atau mungkin tadi saya cuma menggoda ngoda saja supaya jawabannya salah yakin saya hitungan ketiga kalau anda gak yakin anda bisa mundur satu dua tiga bener atau salah bener atau salah bener iya bener ini kalau salah kalau anda jawabannya salah wah saya nanti kalau misalnya ujian gitu ya kemudian anda jawabannya salah waduh saya berarti gagal ini gagal mengajar anda oke jadi ada ada empat tahap nah sama halnya kayak manusia gitu ya eh tepuk tangan dulu dong bener nih anda dapat sepuluh nih oke jadi jadi bener nih jawabannya jadi memang betul jadi produk itu juga mengalami daur hidup kayak manusia lahir sebayi nanti jadi anak-anak jadi remaja dewasa ya kan kemudian nanti tua meninggal demikian juga produk gitu ya produk itu juga punya daur hidup nah daur hidupnya itu ada empat bukan lima nah ini jadi ada empat yang pertama itu introduction introduction itu pengenalan pengenalan kemudian growth growth itu apa growth itu apa ya betul sekali ya mbak Tria jadi perkenalan pertumbuhan maturity itu kedewasaan kemudian decline penurunan sebetulnya ini kayak manusia juga manusia lahir disini manusia lahir terus bertumbuh jadi anak-anak terus remaja kemudian mature mature maksudnya sudah tua kemudian nanti meninggal nah ini sebetulnya sama filosofinya kayak manusia juga manusia kan juga seperti itu nah kemudian kita lihat disini ada dua yang dua curve ini ya ada yang merah dan ada yang hijau gitu ya ada yang bisa bantu gak ini maksudnya apa ada yang bisa bantu gak ini maksudnya apa sih gitu ya disini ada ada ini ini maksudnya apa ya terus ini ada ini terus ini ada melangkung nih melangkungnya kok kayak gini itu yang bisa bantu gak maksudnya apa ayo maksudnya apa ini eh ada yang bawa speaker gak mic gak kalau ada yang bawa mic anda boleh bisa ngomong ada yang bawa mic gak saya mau tanya langsung halo halo ada yang bawa mic gak atau headset mungkin gak ada oke mbak V oke mbak V nanti bisa ngomong ya saya kasih pertanyaan anda jawab headset oke masih loading mbak V dulu deh saya tanya ke mbak V ini maksudnya apa nih atau ada yang tau maksudnya apa ini melangkungnya seperti ini gitu terus ada time ada revenue ada profit apa nih maksud ada yang tau gak coba mbak Suci ya oke mbak Suci deh ini masih loading oke yaudah ini saya sedang mbak Suci nih lagi loading aduh lama kali nih ya oke deh saya jelasin aja deh jadi revenue itu apa istilahnya kayak penjualan gitu lah ya revenue itu penjualan oh iya ini mbak mbak Nana ini betul ya kalau yang hijau masih hasil yang bersih ya kalau yang merah masih kotor jadi betul jadi kalau kita ngomong yang merah itu salesnya sales atau penjualannya kemudian kalau yang hijau itu yang bersih maksudnya setelah sales start dipotong dengan biaya macam-macam dengan HPP dengan biaya macam-macam nanti ketemu profit itu sekali kalau yang merah itu penjualan kotor belum dipotong apa-apa kemudian kalau profit itu setelah dipotong dengan biaya nah terus kita lihat disini jadi pada saat perkenalan pada saat perkenalan itu penjualan itu masih ya ya meningkat sih meningkat tapi meningkatnya nggak drastis tidak signifikan kemudian juga pada masa perkenalan ini profitnya juga masih ini di bawah ini di bawah grafik ini artinya profitnya masih nggak dapat malah rugi karena di bawah 0 0 kan disini jadi profitnya masih di bawah 0 nah biasanya profit di bawah 0 mungkin karena perusahaan menggunakan biaya banyak untuk promosi untuk kemudian research and development produknya itu makanya kemudian biaya-biaya ini menyebabkan profit atau labah perusahaan itu masih negatif nah kemudian pada masa growth atau pertumbuhan ini nah ini kelihatan nih salesnya mulai naik mulai naik signifikan sekali ya penjualannya signifikan oke nah kemudian kita masuk ke majority nah produk ini kemudian ya bertumbuh sih masih bertumbuh tapi pertumbuhannya tidak seperti tidak sesignifikan pada saat fase pertumbuhannya nah kemudian pada satu titik ini mulai turun ya penjualan mulai turun karena pasar sudah jenuh gitu ya dengan produk yang ditawarkan nah kemudian masuki masa decline penurunan gitu ya ada gak yang bisa anda anda contohkan gak produk yang sekarang eh dulu dari introduction growth growth majority dan sekarang decline ada gak yang bisa kasih contoh untuk produk apa ada gak yang bisa kasih contoh produk apa yang yang sudah mengalami 4 fase ini anda boleh sebut merek deh ya mungkin lebih mudah untuk memahami ini yuk ada gak yang bisa kasih contoh produk yang sudah mengalami tahap-tahap ini dari tahap perkenalan kemudian pertumbuhan majority dan decline ada gak yang bisa kasih contoh halo halo ada gak yang bisa kasih contoh produk yang ini sudah mengalami 4 fase ini coca-cola coca-cola indomie ya apalagi ini tapi kalau indomie ya oke deh indomie tapi dia pakai strategi yang lain ya oke teh botol sosro oke nah biasanya produk-produk yang sudah mengalami fase-fase ini itu produk-produk yang sudah lama ya sudah lama di pasar gitu ya nah kayak coca-cola indomie teh botol sosro mereka memang sudah pemain pasar yang sudah lama gitu ya nah otomatis mereka sudah mengalami fase-fase seperti ini ya meskipun beberapa produk ini kayak coca-cola indomie itu kan mereka ya decline tapi decline-nya tidak terlalu tajam ya tapi ada beberapa produk yang decline-nya itu benar-benar tajam saya contohkan ini anda tahu produk workman workman atau disman ya disman ya aduh salah ya 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 workman workman atau disman itu produk yang sudah mengalami ini dan pada akhirnya sekarang sudah dalam posisi yang decline-nya sekarang anda lihat mana ada sih orang pakai workman gitu kan disman gak ada kan ya jadi workman disman itu satu produk yang contoh yang sudah mengalami fase-fase ini dan saat ini sudah decline ya sudah decline nah seperti itu ya nah sekarang iPod ya MP3 gitu ya MP3 pun sekarang sudah mulai redup ya kayak iPod masih oke lah tapi MP3 itu sudah mulai redup ya MP3 player karena sekarang banyak kan kayak handphone dilengkapi oleh multimedia kan kayak music player gitu akhirnya MP3 pun juga sudah mulai masuk ke fase decline sekarang ya nah kemudian ini nah dalam setiap oke jadi dalam setiap fase ini ya produk life cycle ini seorang marketer itu harus memiliki strategi yang berbeda-beda gitu ya gak bisa sama gitu nah pada waktu perkenalan kita gak bisa kurang tepat lah ya kurang tepat kalau kita pakai strategi yang seharusnya dipakai pada masa growth dan sebaliknya juga gitu ya gak bisa kita pakai strategi yang dipakai growth untuk pada masa introduction nanti gak jalan gitu ya gak jalan nah makanya di modul 8 ini kita akan belajar strategi-strategi apa yang pas yang bisa kita implementasikan dalam satu life cycle tertentu gitu ya nah ini contohnya disini nah pada masa introduction itu marketing objektif atau tujuan pemasarannya itu untuk gain awareness apa itu gain awareness ini ya ada gain awareness ada yang tau gak apa itu gain awareness saya pengen anda fokusnya disini aja jadi pada masa introduction ini ya itu purpose-nya atau tujuan dari pemasaran itu untuk gain awareness gain awareness itu apa sih halo 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 yuk gain awareness itu apa oke saya jelaskan deh kalau yang tau jadi gain awareness itu untuk mencapai apa menangkap perhatian ya istilahnya menangkap perhatian dari konsumen jadi kan memang pada tahap perkenalan ini perusahaan atau marketer itu harus mampu menangkap supaya konsumen itu tertarik dengan produk yang ditawarkan at least ngerti gitu ya ngerti oh ada produk ini ya gitu ya jadi itu sasaran marketing pada masa introduction atau perkenalan kemudian kita masuk yang kedua itu growth ya nah ini kemudian kita tujuan pemasarannya itu untuk menekankan diferensiasi jadi supaya apa supaya pada masa pertumbuhan ini konsumen semakin lebih tertarik gitu ya karena apa karena banyak produk yang ditawarin gitu kan nah pada masa majority nah ini baru perusahaan itu memaintain memaintain itu mempertahankan ya mempertahankan loyalitas jadi caranya gimana supaya apa pasar itu gak bosen dengan produk yang ditawarkan jadi harus dimaintain nah salah satunya memaintain brand gimana supaya produknya itu brandnya itu tetap di hati konsumen ya tetap menjadi pilihan konsumen nah kemudian untuk yang decline pasar menurun ini ini selamat menikmati